Halo, selamat datang di Terjemah Indiup. Sekarang kita lanjut ke halaman 103. Kita akan bermain peran pembicara seperti contoh, contoh seperti gambar. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama guru kita membaca percakapan. Kedua, kita akan mengulangi percakapan tersebut setelah guru kita mengucapkannya, kalimat per kalimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara di percakapan. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Wow, kelasmu bersih dan teratur. Tidak ada kotoran dan kekacauan. Terima kasih. Sekolah, halaman sekolah kita sangat luas. Kita bisa bermain badminton dan melakukan banyak aktivitas-aktivitas lainnya di sini. Ya, ini cukup besar untuk aktivitas atau kegiatan-kegiatan. Wow, mobilmu sangat bagus, Siti. Terima kasih. Ini mobil cukup tua, tetapi sangat kencang. Jalannya ya. Musiknya terlalu keras. Saya tidak bisa belajar tanpa musik yang keras. maaf, saya akan mengecilkan volume atau suaranya. Di sini sangat gelap. Saya akan membuka tirai jendela. Itu ide bagus. Terima kasih. Nah, kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan menuliskan pernyataan-pernyataan pembicara tentang sesuatu. Ini yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan belajar, akan mempelajari contoh-contoh yang ada secara seksama. Kita akan meng-copy dan menuliskannya di buku catatan kita. Kedua, kita akan mendiskusikan untuk menemukan pernyataan-pernyataan pembicara tentang sesuatu. Ketiga, masing-masing kita akan menuliskan akan menuliskan kalimat-kalimat kalimat-kalimatnya dalam selembar kertas. Terakhir, di dalam masing-masing grup atau kelompok, kita akan membaca seluruh kalimatnya masing-masing secara oral. Nah, kita akan menggunakan kamus, kita akan mengucapkan kata-katanya secara benar. Ketika kita menulis, kita akan mengucapkan kata-kata yang kita tulis itu secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, silakan tanya ke guru. Apa yang mereka ucapkan tentang sesuatu? Nah, Dayu mengucapkan ruang kelas Lina bersih dan teratur. Beni mengucapkan, nah, dari, tunggu, dari mana ini gambarnya? Nah, dari gambar ini ya. Nah, dari ini ya. Yang nomor dua, Beni berkata, halaman sekolah sangat luas. Mereka bisa bermain badminton dan melakukan banyak aktivitas di sana. Nah, berdasarkan dari gambar ini. Nah, selanjutnya silakan diisi berdasarkan kelimaan ini, eh, gambar ini ya, berdasarkan percakapan di gambar ini, ini, dan ini. Nah, selamat bekerja. Sampai jumpa. Sampai jumpa.